Pernyataan resmi STY Jordi Kunci perbaikan Timnas Viva Mejdi Timnas U23 makin beringas, kiri mata-mata pantau Taiwan Erik Tahir banjir tuntutan usai resmi dilantik Jordi Ahmad merupakan sosok yang sangat diandalkan saat ini di squad Garuda Pelatih Timnas Indonesia Sintang bahkan punya alasan khusus mempercaya mantan baik Timnas Payal U21 itu selain karena faktor skill Sintang memandang bahwa Jordi Ahmad memiliki karakter yang sangat baik Jordi Ahmad dinilai sangat bertanggung jawab dan peduli kepada pemain lain Selain itu Sintang menyebut Jordi Ahmad sebagai sosok yang sangat dihormati Selain menjadi pemain Jordi Ahmad juga merupakan tokoh inti di Timnas Indonesia saat ini Ranking FIFA Timnas Indonesia akan meningkat andai Timnas Indonesia mampu beraih kemenangan dalam dua laga FIFA Mejdi Juni 2023 Pelawan Timnas Argentina dan Timnas Palestina Poin bahkan akan diraih dan langsung mendongkrak peringkat FIFA Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-149 FIFA dengan 1.046,14 poin Di atas Indonesia ada Liberia dengan koleksi 1.049,94 poin Timnas Indonesia masih kalah dari Hongkong yang menghuni peringkat ke-147 dunia dan Lituania Di peringkat ke-146 Indonesia akan menambah 16,39 poin dengan rincian 9,55 poin didapat jika Timnas Indonesia Bisa menang atas Argentina dan 6,77 poin dari kemenangan melawan Palestina Tambahan poin itu dapat membuat Indonesia mengoleksi 1.062,46 Meski rakyat ini belum mampu menggeser Lituania Garuda Muda bakal bersaing dengan Turkmenistan dan Taiwan untuk merebut tiket keputaran final Piala Asia U23 Timnas U23 Indonesia bakal memulai pertualangannya menghadapi Taiwan pada 9 September 2023 Lagam menghadapi Taiwan bakal jadi pemuka peluang bagi Garuda Muda Indonesia pantang untuk lengah sedikitpun karena hanya memiliki dua kesempatan untuk lolos Meski begitu, Timnas U23 Indonesia punya catatan bagus saat menghadapi Taiwan Timnas U23 Indonesia baru sekali berhadapan dengan Taiwan di level di bawah usia 23 tahun Moment tersebut terjadi di ASEAN Games 2018 Timnas U23 Indonesia sukses menutup laga dengan kemenangan 4-0 Usai drawing kualifikasi Piala Asia U23 2024 mendatang Timnas Indonesia secara resmi tergabung dalam grup K bersama Turkmenistan dan Cines Taipei Indra Shafri menjelaskan kekuatan kedua tim tersebut hingga kini masih dilakukan analisis oleh semua asisten pelatih Untuk nantinya akan didiskusikan Dalam skema Piala Asia U23 2024 mendatang akan diikuti oleh 43 tim di Asia Kemudian akan memperebutkan 16 posisi di putaran final Kemudian 11 tim juara grup nantinya akan otomatis lolos Kemudian ada 4 tim lainnya yang menjadi run up akan diperebutkan melalui skema peringkat 2 terbaik Kelandang Persibadung Barclok akan menjadi bagian dari skot timnas Indonesia menghadapi Argentina di FIFA Metri pada Senin 19 Juni nanti Yang menarik pemain Persibadung tersebut disandingkan dengan Enzo Fernandes oleh akun Instagram at FIFA World Cup Tampak Marclok mengenakan jersey timnas Indonesia dikelosu dengan foto Enzo Fernandes Yang mengenakan jersey timnas Argentina Melansir laman resmi Persibadung Barclok dengan penuh semangat menyebut kedua pertandingan yang akan dijalani oleh timnas Indonesia Yakni melawan Palestina pada 14 Juni dan Argentina pada 19 Juni Sebagai gelandang Persibadung Barclok mengaku bahwa menghadapi Argentina dengan kehadiran sang mega bintang Lionel Messi adalah sebuah impian baginya Ketua Umum PSSI Erick Toir telah resmi dilantik pada Jumat 26 Mei di Hotel Ferman Senayan, Jakarta Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh memperaparu yakni Dito Ariyatejo Beberapa momen dalam acara tersebut juga diunggah melalui akun Instagram at PSSI Tampak foto Erick Toir membawa bendera PSSI berwarna hijau berdiri di depan para wakil dan ekskonya Namun yang menarik netizen menggeruduk kolom komentar postingan itu dan mengemakan tagir haste-yeste Meminta pelatih timnas Indonesia Sintayong diperpanjang kontraknya Terima kasih telah menonton